ini tulang muda ini ada mata ini lidah cara merasakannya mantap rasanya benar-benar enak, legendaris enak, nyaman enak ya? enak daging-dagingnya ini sudah menolaknya mantap kita pada malam hari ini berposisi di tahu campur cakmat asli legendaris tahu campur legendaris kita balik kameranya ya ini adalah tahu campur legendaris cakmat di mojo aku ayo kita lihat apakah memang legendaris betul atau tidak enak atau tidak kita masuk nah ini sudah kita melihat disajikan ya ini penuhnya di atas kelihatan ini proses pembuatan ini dengan Pak Sinten Pak Gemah Pak Gemah iya oh menantunya cakmat oh menantunya cakmat Pak Gemah menantunya cakmat iya yang legendaris itu ya iya ini namanya ini namanya otot urat-turat ini kisi daging paha oke ini tulang muda ini ada mata oke ini lidah oke ini lidah ini nanti setiap pembeli akan dipilihkan yang terenak gitu ya iya biasanya kebanyakan mereka lebih suka yang otot-otot oh otot-otot karena agak kenyal-kenyal begitu iya 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 kalau Pak Gata Hucar Penuh kalau kenyal-kenyal kenyal-kenyal itu enak guys iya ini ditata satu persatu iya nah ini lidah ini ini lidah ini ternyis-ternyis gitu ternyis-ternyis sama lidah kriuk-kriuk kriuk gimana gitu iya nah ini ada tulang muda ini guys oke ini dibuatkan empat kuah ini kalian bisa melihat wah diberi kuah kuahnya standarnya satu atau dua satu satu ya supaya ya rasanya enak dan mungkin kalau kurang nanti abah lagi iya ini berdiri mulai tahun dulu dulu bapak cak emak pertama kali dari lamongan dijerah ke jombang orang berobak jualan di jombang itu tahun 75 oh semenjak tahun 75 iya dulu Pak Ahmad menikah dulu oh iya dari Bucang jadi ya iya terus nikah dapat ibu ibu asli jombang oke dulu bapak keliling pakai dulu masih dipikul gini oke selama kelamaan dorong gerupak gerupaknya ini tahun 9 bulan dorong gerupak ini jadi mulai 75 dari keliling guys wah bayangkan hehehe pasti kalian sebagian belum lahir kan iya tapi ini tahu campur sudah ada dan sampai sekarang bisa dirasakan guys wah itu tahu campurnya Pak Ahmad ini potongan dagingnya besar besar oke potongan dagingnya besar besar guys wah ini wah dipilihkan guys jadi kalian kalau pengen kesini itu pasti akan mendapatkan yang terbaik itu iya mas Gemah ya satu catatan kalau di Pak Ahmad tidak ada gaji oh tidak ada gaji iya gaji ada cuma kita tidak pernah kasih kalau tidak minta oh hehehe karena kebanyakan gak suka gaji itu by request karena gaji itu kadang-kadang kuri kadang-kadang orang sebagian tidak suka tapi sebagian suka sih jadi kalau request diberi mas Gemah ya oke ini sudah siap disajikan guys wah jadi selain korsinya lontong kemudian diberi apa namanya campurnya itu lontong selada selada bergedel singpong iya sama tahu tahu diberi kuku wah mantap ini siap disajikan nah ini asli guys mulai tahun 1975 wah ini disajikan wah nah ini kan wah wah ini disajikan wah 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 ini wah ini ini namanya mas Pam mas Pam itu orang moco agung yang suka senyum siapapun diberi senyum wah 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 ini kita ingin tahu bagaimana Bu Refti merasakan coba Bu Refti dirasakan rasanya benar-benar enak legendaris oh legendaris coba dirasakan seperti legendaris loh gimana wala ini kita melihat wah oke ini legendaris betul kalau begitu kalau menurut Pak Arief kalau Pak Arief itu guys Pak Arief itu orangnya dia Surabaya tapi setiap hari di bangkalan pasti ada rasa yang berbeda kita ingin tahu bagaimana Pak Arief itu merasakan guys enak nyaman coba dirasakan lagi Pak Arief kita pingin ha 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 Pak Arief pasti kan nah ini ini Pak Kaji Farid ini dilihat dari kopiahnya saja cara makannya berbeda ayo coba kita lihat bagaimana cara merasakannya karena ini suami istrinya itu banyak campurnya juga gimana rasanya guys enak ya hahaha enak guys memang ini agak bising-bising tapi gak apa-apa karena memang pinggir jalan raya jadi kalian kalau di Mojo Agung ini ada tahu campur cakmat asli legendaris tapi tapi kita juga pingin tahu bagaimana Sohibul Bain Bu Pam Pak Pam itu merasakan nah ini baik lihat ya cara merasakan Sohibul Bain nah ini coba kita lihat cara merasakannya mungkin ada perbedaan wah gini mantap mantap ciri khas Mojo Agung ini hahaha hanya di Mojo Agung guys dan kalau Bu Pam bagaimana caranya merasakannya coba kita melihat Bu Pam ya hahaha enak tenang Coba dirasakan Bu Pam gimana ini hmm enak hahaha jadi kalian tidak rugi kalau kesini guys nah kita sekarang karena semua sudah merasakan guys tugas saya akan merasakan juga guys nah tinggal sekarang waktunya saya merasakan apakah enak atau betul lah jadi memang tadi macam-macam jadi ada daging-dagingnya ini ini pasti kalian pasti akan menikmati guys kemudian ini ada lontongnya ada seradanya ada grupunya lengkap dan pokoknya tahu campur cakmat ini ayo kita rasakan Bismillahirrahmanirrahim tidak terlalu terlalu urat ada uratnya semisal matang jadi meskipun kurat kalian biasanya itu berat begitu makannya tapi ini sangat empur ya terasa dari 75 maksudnya semenjak 75 itu terasa ya kalau kita misalkan merasakan lontongnya dicapur dengan uratnya tadi guys terasa betul terasa betul apalagi apa namanya ini rasanya kumpunya ini petisnya itu memang castri jadi kadang-kadang petis itu berbeda-beda tetapi ini memang mantap kita rasakan kelupuhnya sekarang kelupuh itu sebagai bangkap tetapi kalau dia tidak gurih biasanya kuat semurnanya jadi sebelum kita berkuat itu kumpul rasa budangnya itu mantap enak tinggal enak lebih panis hanya sek Kumu sepertinya berkahan sementara 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 selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati